Gibran Raka Buming Raka disentil pegang tiket KPU usai keceplosan bocorkan materi debat Jawa Press. Netizen nikmat orang dalam KPU Lijik. Jadi kayak Gibran ingin menunjukkan bahwa KPU gak bisa apa-apa gitu ya. Dia melanggar-melanggar aturan-aturan yang ada juga yang gak akan dia apa-apain gitu. Sehingga ini membutuhkan sanksi sosial dari masyarakat dari kita semua. Karena kalau KPU tidak bisa memberikan sanksi yang tegas gitu ya. Ya berarti kita yang memberikan sanksi sosial kepada Gibran dengan tidak memilihnya. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel Redaksi Jurnal. Gibran Raka Buming Raka disindir pegang tiket KPU usai keceplosan bocorkan materi debat Jawa Press kala berbidato menjadi wali kota Solo. Hadir sebagai wali kota Solo dalam rapat konsultasi publik RPJPD pada tanggal 4 Januari 2024. Gibran Raka Buming Raka tercinduk bocorkan kisi-kisi debat Jawa Press. Akui tak diperbolehkan membeberkan bahan debat Jawa Press. Gibran Raka Buming Raka terobos berpidato bak bodoh amat dengan KPU. Baru-baru ini calon wakil presiden dari Prabowo Subianto tersebut berpidato mengisi acara rapat sebagai wali kota Solo. Bukan soal pidato terkait gagasannya, untuk daerah yang ia pimpin publik justru dibuat geger lantaran putra sulung Presiden Jokowi tersebut keceplosan membeberkan bahan debat untuk 21 Januari 2024 mendatang. Saat itu, Gibran tengah melontarkan ide-idenya terkait pembangunan di kota Solo. Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait bonus demografi yang dikaitkan dengan smart farming. Anehnya, meskipun mengakui bahwa ia tidak seharusnya membocorkan terkait hal tersebut. Alih-alih berhenti, dirinya malah melanjutkan pidatonya bak tak bisa mengontrol situasi. Alhasil, Gibran Kakak Buming Raka disentil punya tiket dari KPU, lantaran mengantongi informasi materi debat terlebih dahulu. Banyak yang menilai bahkan bukan hanya dari MK, ternyata Gibran juga punya tiket dari KPU. Tak ayal, cuitan tersebut menuai beragam reaksi netizen di kolom komentar. Banyak yang menilai Gibran dibantu orang dalam. Gibran memang licik, difasilitasi dengan diberikan kisi-kisi dari KPU buat debat Jawa Press pada tanggal 24 Januari nanti. Ya begitulah, jika sudah kebelet berkuasa, narasi menang satu putaran yang disuarakan oleh Kubu Prabowo menjadi bukti bahwa apapun akan dilakukan termasuk memberikan kisi-kisi kepada Gibran. Memang terasa ganjil dan lucu sehubungan dengan pekik menang satu putaran ini. Jika merasa sudah yakin akan menang mudah, mestinya akan merasa lebih tenang dan tidak kerasa grusu atau ojo ke susu. Justru mereka terlihat tidak percaya diri dengan salam nasional antar sesama mereka itu. Salam menang satu putaran dan hasil-hasil survei sepertinya berkaitan satu sama lain. Tiba-tiba saja elektabilitas mereka meroket bahkan terakhir katanya sudah mencapai 51 persen. Meninggalkan Ganjar Mahfud yang selama ini memimpin dengan tipis. Yang ganjil adalah mengapa setiap Ganjar Mahfud melemparkan sebuah statement, lalu elektabilitas mereka turun kata survei? Misalnya, ketika Ganjar mengkritik bahwa nilai penegakan hukum pemerintahan Jokowi adalah 5, elektabilitas mereka langsung anjlok tajam. Ada saja netizen yang mengingatkan bahwa pernyataan-pernyataan yang nadanya memocokkan Jokowi justru akan membuat simpati publik mengalir ke Jokowi. Entahlah, apa maksudnya? Apakah supaya publik tidak mengkritik Jokowi? Dan sepertinya memang benar, setiap ada statement Ganjar Mahfud yang bernada mengkritik Jokowi, tak lama berselang keluarlah pula hasil survei yang menyatakan elektabilitas Ganjar Mahfud melorot tajam. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo-Gibran malah melesat hingga 50% ke atas. Artinya, Pilpres 2024 hanya satu putaran. Sekarang, pihak yang sama sudah bersama penguasa menggaungkan menang satu putaran. Tujuannya diduga untuk mempengaruhi dan mengarahkan pikiran banyak orang bahwa mereka akan menang dalam satu putaran saja. Dan tentu cara lainnya dengan memanfaatkan KPU untuk memberikan kisih-kisih debat Jawa Pres kepada Gibran. KPU sudah dikurung di kelompok mereka agar mereka tidak lari kemana-mana. Tetapi mereka melupakan silent majority yang muak dan marah dengan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu merusak undang-undang Pilpres supaya Gibran bisa maju jadi Jawa Pres. Kondisi di masyarakat sangat jauh beda di mana banyak orang yang antipati dengan salah satu paslor karena berbagai cacat konstitusi dan kecurangan yang menyertai mereka. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Wartawan gelang-gelang kepala, Gibran ditanya apa, jawabnya apa? Luar biasa cerdes, tapi bohong. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana. Mas itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya? Asal susunya, asal susunya. Biar kan sempat disampaikan tidak tahu asalnya. Sama sekali tidak ada di... Coba perhatikan ya, Gibran jarang menatap lawan bicara ketika berbicara atau berdialog. Ketika bicara, seringkali tatapan matanya malah menerawang entah kemana. Di luar soal cara berkomunikasi ini, isi atau materi komunikasi dari Gibran juga tampak terbatas. Yang jelas, kemampuannya masih jauhlah dari yang dituntut terhadap seorang cawapres. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, tidak menjawab saat ditanya asal usul susu yang ia bagikan di saat Car Free Day di Jalan Sudirman, Tamrin pada awal Desember 2023 lalu. Saat ditanya tentang hal tersebut, wali kota Solo itu justru membuang muka. Mulanya, Gibran memberikan keterangan di saat selesai menjalani pemeriksaan dari Bawaslu pada Rabu 3 Januari. Kemudian, ada pertanyaan dari mana asal usul susu tersebut. Sebab, Ketua DPP Pan Zita Anjani yang ikut dalam CFD tidak tahu dari mana asal usul susu tersebut dan sudah ada ketika ia sedang berolahraga. Gibran sempat memperhatikan wartawan yang bertanya itu. Namun, saat pertanyaan selesai disampaikan, ia justru tidak mau menjawabnya. Gibran sempat berdiam ketika wartawan selesai menyampaikan pertanyaan, seperti berpikir mau menyampaikan jawaban. Tapi ternyata, Gibran tidak jadi menjawab dan melengos meninggalkan wartawan. Saya yakin, wartawan yang ada di momen tersebut dibuat bingung. Bagaimana tidak, sekelas cawapres tapi jawab pertanyaan sesederhana itu saja, seperti orang linglung dan kebingungan. Kualitasnya begitu rendah. Dia itu seperti tidak memiliki integritas sama sekali sebagai seorang cawapres. Seperti sok berwibawa, sok memiliki kualitas tapi isinya kosong melombong. Tayal, reaksi Gibran tersebut langsung menjadi sorotan netizen. Mereka merasa aneh dengan sikap Gibran yang tampak enggan, memberikan keterangan terkait susu yang dibagikan. Reaksi Gibran ini dinilai sangat berbeda saat ia debat cawapres pada 22 Desember. Netizen menilai bahwa saat debat, Gibran terlihat begitu lancar. Berbeda saat menjawab pertanyaan dari awak media. Mirisya melihat kualitas Gibran seperti ini, menambah kehiranan saya. Dari hasil-hasil survei selama ini, terbukti bohongnya. Paslo 02 memang pintar, tapi pintar dalam hal ngeles. Pintar mangkir, pintar bersandiwara, pintar gimmick, pintar berulah, pintar berdalih, dan pintar ngebohongi rakyat. Benar-benar bikin muak. Sebelumnya, Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan bahwa kegiatan cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, membagikan susu gratis di area hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di Jakarta pada awal Desember lalu sebagai pelanggaran. Apakah Bawaslu akan serius terus menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan cawapres nomor urut 2? Gibran merupakan cawapres Prabowo, yang merupakan Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Gerindra. Prabowo Gibran didukung oleh banyak para pol besar, seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Tidak akan mudah untuk menindaklanjuti, menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan Gibran di CFD. Apalagi Gibran menganggap kegiatannya membagikan susu di CFD tidak termasuk kegiatan politik, karena tidak ada alat peraganya, atribut, ataupun ajakan untuk memilih. Bila ini memang tidak dianggap kegiatan politik para caleg termasuk peserta pilpres lainnya, bisa dong membagikan sembako ke warga tanpa mengajak untuk memilih, tanpa alat peraga dan atribut politik lainnya. Atau masyarakat akan mengerti dan tahu sendiri dari siapa sembako tersebut berasal. Otomatis mereka akan terpengaruh untuk menentukan pilihan, suatu keuntungan tersendiri bagi para caleg dan peserta pilpres dalam berkampanye. Bawaslu wajib mengusut tuntas kegiatan Gibran ini, bila tidak dianggap kegiatan politik. Politikus lain mungkin akan meniru karena aman tidak dianggap kegiatan politik. Bila ini terjadi, dikhawatirkan politik uang akan masif terjadi di mana-mana. Bagaimana menurut Anda? Angka Eang Prabowo ini ternyata belum berhasil menembus 40% seperti yang selama ini sudah digembar-gemborkan oleh para pendukungnya. Yang getol melempar propaganda akan menang dalam satu putaran. Mimpi bisa menang satu putaran itu sungguh jauh panggang dari apa.